Apabila Bapak Ibu ketemu dengan perintah yang berkaitan ini, maka satu perintah harus dikerjakan, perintah yang lainnya juga tidak boleh ditinggalkan. Makanya disandingkan Allah satu kalimat itu dua kata disandingkan oleh Allah. Kalau ada orang menjalankan satu perintah, maka perintah yang kedua harus dijalankan. Atau sebaliknya, kalau ada satu perintah dijalankan, perintah yang lain tidak dikerjakan, yang dijalankan ini tidak akan diterima Allah. Saking pentingnya ini perintah, perintah ini diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Ada yang diulang sebanyak 18 kali, ada yang diulang sebanyak 37 kali, bahkan ada yang diulang sebanyak 41 kali, diulang-ulang oleh Allah, dengan bahasa yang sama, atau bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa perintahnya? Perintah yang pertama. Apa perintah yang berkaitan dalam Al-Quran yang pertama? Ati'ullah wa ati'ur-rasul. Tahanlah kalian kepada Allah, tahanlah kalian kepada Rasul. Apa maksudnya kalau ada orang taat kepada Allah, itu mesti mentaati Rasul. Kalau ada orang taat kepada Rasul, itu harus mentaati Allah. Kalau ada di antara kita hari ini yang taat kepada Allah, tapi tidak mahu mentaati Rasulullah, maka ketahatannya kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang taat kepada Rasulullah, tapi tak mahu taat kepada Allah, maka ketahatannya kepada Rasul, tidak akan diterima oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur-rasul. Bapak ibu baca dalam Quran, hitung berapa banyak Allah menggunakan bahasa ini, disandingkan ketika Allah mengatakan ati'ullah, maka disandingkan dengan kata wa ati'ur-rasul. Orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Orang beriman kepada Allah, menerima apa yang diputuskan Allah. Orang yang beriman kepada Rasul, meyakini dan mengamalkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Allah, meyakini apa yang diputuskan Allah. Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulamuddin mengatakan, salah satu diantara tanda orang beriman itu, adalah mereka yang menerima keputusan Allah. Salah satu tanda daripada orang beriman itu, adalah mereka yang menerima keputusan Allah. Terkadang keputusan Allah ini, tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi kalau kita belajar untuk menerimanya, menerima apa yang diputuskan Allah, ini adalah salah satu tanda orang-orang beriman kepada Allah. Dulu, saya berangkat menunaikan ibadah umrah. Tahun 2013, 2014, 2014, 2016, 2017, 2018, ayah saya meninggal dunia. 2023 semalam, dua minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu baru pulang. Setiap menunaikan ibadah umrah, itu selalu diuji, ditarbiah oleh Allah. Saya tak tahu apa dosa saya, sehingga ujian itu silih berganti datang. Ketika dulu berangkat, 2013, saya berangkat jamaah umrah. Jamaah saya hilang satu orang di kota Mekah. Empat hari, lima malam tak pulang-pulang. Akhirnya kami cari di Masjid Jin, jumpalah di Masjid Jin, lapan kilometer dari Masjid Haram. Tidak pakai baju, tidak pakai celana, pas seperti orang ilo. Dua ribu ompek boleh, berangkiklah balik. Ketika itu ada jamaah 107 orang. Sampai di kota Madinah aman. Masuk di kota Mekah, jamaah saya satu orang, selesai tawaf, sa'i, tang halul, pulang ke hotel. Dari hotel, dari lantai O6, jatuh ke bawah. Jatuh itu di depan saya, meninggal di tempat pun di depan saya. 2015, berangkat lagi, ada jamaah saya 26 orang. Berangkat ke Kuala Namu, langsung tembak Madinah. Sampai di Madinah, Ziaroh, Abis Ziaroh, langsung tawaf, menuju kota Mekah. Ketika itu jamaah yang saya bawa, 26 orang. Salah satunya adalah orang paling kaya. Di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Punya sawit 400 kapling. 800 hektare. Berangkat dengan saya. Ketika mulai tawaf, langsung pingsan depan ka'abah, kami angkat. Tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, di kota Mekah Al-Mukarramah. Selama 6 hari dirawat di rumah sakit, kami bawa pulang ke Bekanbaru, membalik ke Paloko 360 derjan. Sampai ke Bekanbaru, kami kirim ke rumah sakit jiwa Bekanbaru. Tahun 2015, sampai dengan 2019, beliau masih istiqomah di rumah sakit jiwa. Saya tak tahu apa dosanya, dan saya juga tak mau tahu apa masalahnya. Makanya mohon maaf, dahulu ketika saya berangkat Umroh, 2014 itu, berangkat, menunaikan ibadah Umroh, Pekanbaru, Batam-Batam, Singapur, Singapur Jeddah. Dari Jeddah, langsung tembak Madinah, naik bus lebih kurang 6-7 jam. Sampai di Madinah, Ziaroh. Habis Ziaroh di Madinah, tembak kota Mekah, laksanakan ritual ibadah Umroh. Tawab Sa'i Tanghanun. Selesai Umroh pulang ke hotel, kami duduk sama-sama. Sedang sarapan pagi di hotel, salah seorang jemaah saya, muda, bujang, umur 28 tahun. Dia belum menikah, tapi sudah bekerja di salah satu bank yang ada di kota Pekanbaru. Dia bertanya dengan saya, Pak Ustadz, Ustadz pernah tidak mendengar kisah sahabat Nabi? Kisah yang mana? Ada dua orang sahabat Nabi yang berdoa depan Ka'bah. Dia saling amin, mengaminkan. Saya bilang bukan dua, tapi tiga. Abu Darda, Salman, Abdullah ibn Mas'ud. Tiga sahabat ini berdoa depan Ka'bah. Apa katanya, Ustadz, nanti habis solat isa, kita tawab di Ka'bah, habis tawab, kita berdoa seperti sahabat Nabi, saling amin, mengaminkan. Kerana saya mutawib pembimbing, tentu tak pasu menjawab iyo. Iyalah, berangkat. Masuk Masjid Haram, sunnahnya tawab. Tawab pertama, tawab kedua, tawab ketiga. Masuk tawab yang keempat, setentang dengan Multazam, ambil paling ujung, kami berdoa. Pertama saya doa. Apa doa saya? Ya Allah, izinkan kami berdua mencium Hajar Aswad, dan solat di Hijri Ismail, doa di Multazam, tanpa menyakiti, tanpa tersakiti. Diaminkan oleh teman saya ini. Amin. Kemudian gantian dia pula doa. Kerana dia bujang. Tentu doa sesuai kebutuhan. Apa doanya? Ya Allah, dan nak babini ya Allah. Saya aminkan? Amin. Kemudian dia doa lagi. Ya Allah, berikan saya isteri yang cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Saya aminkan? Amin. Kemudian kami tawab. Tawab kelima, tawab ke enam, masuk tawab yang terakhir. Kami diizinkan oleh Allah, mencium Hajar Aswad, solat di Hijri Ismail, dan doa di Multazam, kes dibayar Allah. Tapi doa teman saya, doa minta isteri, belum dikabulkan Allah. Pulang dari Umrong, habis cuti saya sepuluh hari, saya masuk kantor, sampai di kantor, datang staf, Pak, ada undangan dua hari yang lalu di meja saya. Saya buka undangan itu, subhanallah, rupanya saya buka, undangan pesta perkawinan, Baralek Gadang, Wali Matul Urus, resepsi pernikahan. Ketika saya buka, rupanya kawan yang berdoa sama-sama di depan Kaabah, menikah jam 8.30, hari Sabtu, di Umban Sari Rumbai. saya niat mau datang, tapi tak terkejar. Ketika jam 8 itu, saya ceramah di Sepron. Selesai kajian di Sepron jam 11, saya balik ke Rumbai, ke Umban Sari, saya hadir acara resepsi pernikahan beliau. Akad nikah sudah selesai, pengantin laki-laki dan perempuan sudah bersanding di pelaminan. Ketika saya masuk, nampak oleh pengantin laki-laki, dia langsung turun, dia kejar saya, dia peluk saya. Apa katanya? Dia menangis, saya pun menangis. Katanya, Alhamdulillah Ustaz, doa kita dikabulkan Allah. Di Mekah, kita mencium Hajar Aswad berdua, solat di Hijir Ismail berdua, doa di Multazam berdua. Hari ini doa saya dikabulkan Allah Ustaz. Dia pun menangis, saya pun menangis. Dan hari ini doa saya pun dikabulkan Allah. Saya sudah nikah Ustaz. Walaupun permintaan saya dua, yang dikabulkan satu, tapi saya terima Ustaz. Saya heran pula, doa dua kok dikabulkan satu. Rupanya doanya dua poin. Poin pertama, dia doa minta istri, Allah berikan istri. Doa yang kedua, dia minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama, belum dikabulkan Allah. Saya pandangkan wajah saya ke pengantin perempuan, summa na'udzubillah, Maha Suci Allah yang menciptakan mahluknya. Bininya itu hitam pendek, kopuk buruk, oleh la ilaha illallah. Tapi apa katanya? Saya terima Ustaz. Saya terima. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang beriman itu menerima, keputusan Allah. Kadang keputusan Allah itu, bak nak cucuk dengan hati kita. Kita punya anak empat, bertinu kompek-ompeknya. Lahir yang kelima, bertinu lo balian. Terima keputusan Allah. Apa yang kita keluhkan di kehidupan dunia ini? Kalau ditanya hidup kita hari ini, kita pingin kaya. Tapi ada yang miskin, ada yang kaya. Terima keputusan Allah. Kalau seperti ini hidup kita, apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Tidak ada sedikit pun yang kita takutkan, belajar menerima keputusan Allah. Yang kedua, orang yang beriman itu tandanya, mereka menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Dia kadukan seluruh urusannya kepada Allah. Dia tak ngadu lagi dengan makhluk. Dia tak ngadu lagi dengan PRT. Dia tak ngadu lagi dengan PRW. Dia tak ngadu lagi dengan pimpinan. Seluruh urusannya dikadukan dengan Allah. Pada zaman Bani Abbasiyah, ada satu orang soleh. Orang soleh ini sudah tua. Dia berpuasa pada siang hari. Solat Qiyamun Lail Tahajud pada malam hari. Saat itu bulan Ramadan. Dia berpuasa. Ba'da asar. Dia membaca Quran. Menjelang waktu berbuka. Lewatlah satu orang musafir depan rumahnya. Satu orang musafir dari kampung seberang ke kampung seberang sana. Dia berjalan. Apa kata musafir ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata musafir ini, Ustaz, bolehkah saya istirahat di rumah Ustaz barang sejenak? Saya dari kampung seberang. Ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi akan berbuka. Bolehkah saya istirahat di rumah Tuhan? Kata Tuhan rumah ini, kata Ustaz ini, tak faham, silakan. Dibukalah pintu rumah. Disiapkan tempat duduk. Disiapkan tempat berbuka. Disiapkan tempat tidur. Ketika datang waktu berbuka. Dihidangkanlah oleh Tuhan rumah ini. Satu gelas air putih. Satu buah biji korma. Untuk tamu ini. Tuhan rumah pun minum dengan satu gelas air putih. Dan satu buah biji korma. Setelah berbuka. Mereka pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib. Apa kata tamu dalam hadji? Tamu berkata. Mudah-mudahan sudah semua yang maghrib kok. Diajak deh Tuhan rumah awak makan. Rupanya Tuhan rumah tadi habis sholat maghrib. Langsung sholat sunat awa bin enam rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat salam. Kata tamu tadi subhanallah. Memang Tuhan rumah ini soleh. Habis sholat sunat awa bin masuk waktu isa. Mereka pun sholat isa berjamaah. Habis sholat isa. Apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis sholat isa diajak makan. Rupanya habis isa. Tuhan rumah tadi langsung sholat tarwih dan witir. Tamu pun ikut. Selesai tarwih dan witir. Apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis tarwih kok. Tidak ada halangan. Pasti makan. Rupanya habis tarwih tadi. Tuhan rumah langsung baca Quran. Sampai masuk waktu sahur. Kata tamu bilo makan. Sudah ngasih menunggu tertidur. Sampai masuk waktu sahur. Dibangunkan lagi. Ketika dibangunkan. Bangun sahur. Dihidangkan lagi. Satu gelas air putih. Dan satu buah biji korma. Tamu pun minum. Dengan satu gelas air putih. Dan satu buah biji korma. Kata tamu dalam hati. Tadi babu koi koyoh. Sahur lah ikuh pula. Tapi mereka sahur. Habis sahur. Mereka sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah. Tuhan rumah tadi langsung baca Quran. Sampai masuk waktu duha. Tamu tak tahan. Pamit izin. Assalamualaikum ustaz. Saya mau izin. Melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas kebaikan. Telah istirahat. Telah berbuka dan sahur di rumah ini. Semoga Allah balas kebaikan ustaz. Maka pergilah tamu ini. Ketika belum jauh tamu itu pergi. Apa kata Tuhan rumah tadi? Wahai anak muda. Sini kamu sebentar. Kata Tuhan rumah tadi. Wahai anak muda. Sebelum aku tinggalkan. Sebelum engkau tinggalkan rumahku. Aku berpesan kepadamu satu. Satu malam kau tinggal di rumahku. Satu malam kau lihat keadaan rumah tangga aku. Isteriku sudah meninggal dunia. Anak pun aku tak punya. Satu malam kau tinggal di rumahku. Satu malam kau lihat kekurangan dan kemiskinanku. Berbuka dengan satu gelas air putih. Dan satu buah biji korma. Sahur dengan satu gelas air putih. Satu buah biji korma. Satu malam kau tinggal di rumahku. Satu malam pula kau lihat kemiskinan dan kekuranganku. Nanti kau keluar dari rumahku ini. Ketemu kau dengan orang lain. Tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang. Kena kemiskinanku telah ku ceritakan kepada Allah. Ada kita seperti itu. Orang beriman menggantungkan urusannya kepada Allah. Kita belajar minta pertolongan dengan sabar dan sholat kepada Allah. Gantungkan. Kenapa berapa hari nanti Ramadan akan datang. Satu. Yang kedua. Apa perintah merangkai yang kedua? Perintah merangkai yang kedua. Kalau ada Allah menggunakan kata aqimus sholat. Maka disandingkan dengan kata wa'atuz zakat. Dirikan sholat bayar zakat. Dirikan sholat bayar zakat. Apa tandanya? Maksudnya apa? Kalau ada orang sholat harus bayar zakat. Kalau ada orang zakat harus mendirikan sholat. Kalau ada orang sholat tidak bayar zakat. Sholat mereka tidak akan diterima Allah. Sebaliknya. Kalau ada orang sholat tidak mendirikan sholat. Zakat mereka tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah. Perintah ini berangkai. Jadi untuk berkara sholat. Kita tidak boleh berijitihad ra'yu. Untuk ibadah mahdud. Tidak boleh main akal-akalan. Ikut petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Kenapa perintah ini berangkai? Makanya oleh kena itu. Tidak boleh satu perintah ini kita kerjakan. Perintah lainnya kita tinggalkan. Boleh jadi yang dikerjakan ini. Tidak akan diterima Allah. Dua. Tiga. Apa perintah berangkai yang ketiga? Yang ketiga ini Allah menggunakan dengan bahasa yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Apa perintahnya? Berbuat baiklah kalian kepada Allah. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maaf. Berbuat baik kalian kepada Allah. Berbuat baik kalian kepada kedua orang tua. Allah orang tua itu satu level yang sama. Orang yang pandai berbuat baik kepada Allah. Allah mesti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mesti pandai berbuat baik kepada Allah. Mohon maaf. Kalau ada di antara kita hari ini. Satu orang di antara kita. Tahajudnya 10 rakaat setiap malam. Duhanya 12 rakaat setiap pagi. Puasanya Senin dan Kamis. Tak cukup dia puasa. Dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa. Sehari tidak. Kemudian istrinya pakai jilbab panjang. Pakai mansed. Pakai kos kaki. Pakai purda. Pakai cadar. Suaminya 5 waktu ke masjid. Anak-anaknya masuk pondok pesantin Hafiz dan Hafizah. Luar biasa satu keluarga. Solatnya terjaga. Puasa terjaga. Aurat terjaga. Anak-anaknya terjaga. Ibadahnya terjaga. Duhanya terjaga. Tahajudnya terjaga. Luar biasa hubungan dia dengan Allah. Tapi sudah bertahun-tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak melihat keadaan ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak tahu di mana keberadaan ayah ibunya. Maka anak yang seperti ini. Seluruh amal mereka tertolak. Tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya. Kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya. Nggak ada pitiom ma'ah dibahyom ma'ah. Nggak ada umah ma'ah dibangunkan umah ma'ah. Sakit ayah ibunya dia bawa ke rumah sakit. Dirawat ayah ibunya dia jaga. Bahkan ada di antara kita hari ini yang luar biasa kepada ayah ibunya. Kotoran ayah ibunya. Dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Lebih dia cintai. Daripada memakan makanan yang paling dia sukai. Sempurna. Anak yang seperti ini. Tapi dia tinggalkan sholat. Dia buka aurat. Dia injak-injak perintah Allah. Maka anak yang seperti ini. Seluruh kebaikan yang dibuatnya kepada ayah ibunya. Seluruhnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah ini berangkai. Nggak boleh saling dipisahkan. Hari ini berapa banyak kebaikan. Makanya mohon maaf. Inilah salah satu penyebab. Kenapa Malaikat Jibril alaih salam berdoa. Dan diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya. Ba'udah man adroka Ramadan falam yukfarlahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan. Tapi tak mendapatkan ampunan. Celaka orang yang ketika disebutkan nama Nabi. Tapi tak berselawat ke atasnya. Bahkan Malaikat Jibril berkata. Ba'udah man adroka abawaihi. Awkilahuma falam yurihilahul jannah. Celaka. Orang yang punya ayah ibu masih hidup. Atau salah satu di antara keduanya. Tapi tak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Makanya mohon maaf. Jangan-jangan. Kena perkara inilah setiap tahun. Puasa kita tak diterima Allah. Pak, ibu. Orang tua kita mungkin orang kampung. Dia tak pandai tulis baca. Disekolahkan kita dengan harapan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita sudah tamat sekolah S1, S2, S3. Kita berumah tangga. Punya harta. Punya aset. Punya kekayaan. Kita jarang menjenguk mereka. Apa yang membuat kita demikian? Ayah dan ibu kita tak tahu. Kita ini pegawai negeri. Golongan 3A, 3B, 3C. 4A, 4B, 4C. Dia tak tahu. Ayah ibu kita tak tahu berapa jumlah kaplingan sawit kita. Ayah ibu kita tak tahu merek mobil kita. Ayah ibu kita tak tahu tipe rumah kita tipe berapa. Yang dia tahu kita ini anaknya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di mana-mana saya sampaikan. Dulu tahun 2016 di Arengka. Saya sampaikan di salah satu masjid. Ketika habis ceramah di masjid, saya pulang. Ketika saya pulang, salah seorang ustadz di Pekanbaru kirimkan WA dengan saya. WA itu saya baca dua kali. Air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu sangat sedih. Percakapan satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam kata anaknya. Kata ibunya, nak. Sudah satu bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua, ibunya nelpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak. Ibu dapat kabar kau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, Alhamdulillah. Ibu senang. Kau pandai bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang ketiga, ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak. Ibu dapat kabar kau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, Alhamdulillah. Ibu bangga nak. Kau pandai menjaga anak istrimu. Minggu yang keempat, ibunya telpon lagi. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nak. Tadi ibu pergi ke pasar. Ibu ketemu dengan temanmu di pasar. Di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta. Dari negeri Belanda. Kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore. Kau pelihara anjingmu pagi, siang dan sore. Apa kata ibunya? Wahai anakku. Dengarkan ucapan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Wahai anakku. Demi Allah nak. Demi Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan ibu. Untuk kedua kalinya. Turun ke muka bumi ini. Demi Allah nak. Demi Allah. Ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing. Biar berada depan rumahmu. Dan melihat wajahmu setiap hari. Ayah ibu kita tak butuh harta kita. Dia tak butuh pangkat kita. Dia tak tahu kita ini public figure. Dia tak tahu aset kita. Yang dia tahu kita ini anaknya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjemuk mereka. Makanya mohon maaf sebelum Ramadan. Ada masa. Tengok emak bapak kita. Pulang yang masih hidup datang kepada mereka. Jemuk mereka duduk bersama mereka. Yang masih hidup kunjungi mereka. Yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Dan ada pilihan lain. Ketika masih ada kesempatan. Datangin duduk bersama mereka. Apa kata Imam As-Safi'i? Imam As-Safi'i berkata. Manusia bodoh. Manusia zalim. Seandainya manusia tahu. Apabila ayah dan ibu kalian. Mengangkat tangan di malam hari. Dia berdoa untuk anaknya. Kata Imam As-Safi'i. Orang tua yang seperti ini. Doanya hanya sekali. Dia berikan untuk anaknya. Sudah cukup bagi Allah. Untuk menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa-banyak ayah dan ibu kita berdoa. Tapi tidak ada keberkan buat anak-anaknya. Kenapa? Jangan-jangan hati mereka tersakiti. Rasulullah SAW berkata. Sesaat saja kalian berada di atas. Di depan ayah dan ibu kalian. Sesaat saja kalian berada di hadapan ayah dan ibu kalian. Akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tak datang kepada mereka. Duduk bersama mereka. Kalau tak bisa menyenangkan hati mereka. Jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau tak bisa membuat mereka tertawa. Jangan pernah membuat mereka menangis. Pulang. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab. Setiap tahun puasa kita tak diterima Allah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab. Semua amal kita tertolak di sisi Allah. Pulang ke rumah cari mak bapak kita. Duduk bersama mereka. Pak, bu, saya ingatkan. Kita jadi orang hari ini. Jadi pegawai. Punya rumah. Punya anak. Punya isteri. Punya kekayaan. Punya sawit. Punya mobil. Punya rumah. Bukan kena otak kita. Bukan kena sarjana kita. Bukan kena S1, S2, S3. Kita jadi orang hari ini. Jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita. Yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Pulang ke rumah cari mak bapak kita. Duduk bersama mereka. Baru nanti keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan ini. Hari ini apa yang kita lihat dalam kehidupan ini Pak? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita hanya punya satu ayah kandung. Kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu. Ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari. Pangkat jabatan bisa kita raih. Tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita. Hanya sekali di kehidupan dunia ini. Pulang ke rumah cari mak bapak kita. Pak Ustaz kami tidak punya uang. Bohong! Untuk berhutang kalian rela membayar. Untuk bantu kawan kalian rela berhutang. Tapi untuk menjenguk ayah dan ibu kalian. Hitung-hitungan kalian. Sumbat na'udzubillah. Tidak ada pilihan. Pulang cari mak bapak kita. Kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang masih hidup. Kunjungi mak bapak kita. Ayah ibu kita rela miskin demi membesarkan kita. Ayah ibu kita rela susah demi menyenangkan kita. Ayah ibu kita rela menjual tanah demi menyekolahkan kita. Tapi apa yang kita balas dengan mereka? Kita hitung-hitungan menjenguknya. Kita hitung-hitungan menolongnya. Kita hitung-hitungan membantunya. Apakah pantas kita dijadikan sebagai seorang anak? Sumbat na'udzubillah. Maka pulang, Pak. Demi Allah cari mak bapak kita. Duduk bersama mereka. Bagi yang masih hidup. Demi Allah. Ini kesempatan buat kita, Pak. Agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mungkin selama ini Ramadan kita tidak diterima Allah. Mungkin selama ini puasa kita tidak diterima Allah SWT. Kena rusak hubungan ayah dan ibu kita. Bagi yang sudah meninggal dunia. Ziarai kuburnya. Doakan mereka. Selama hidup kita tidak sempat berbuat baik kepada mereka. Sudah mati pun kita tak bisa mengirimkan doa buat mereka. Apa yang kita buat? Suatu ketika. Nabi SAW berjalan ditemani Malaikat Jibril. Melewati banyak kuburan. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Ya Jibril. Tunjukkan kepada aku. Apa kegiatan para penghuni kubur? Jibril AS. Memerintahkan kepada seluruh penghuni kubur. Bangun. Duduk di batu nisan masing-masing. Seluruh penghuni kubur. Tertawa sambil memakan biji-bijian. Tapi ada satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril. Aku melihat penghuni kubur itu menangis dan bersedih. Ada apa wahai Jibril? Seluruhnya tertawa. Tapi ada satu yang menangis dan bersedih. Kata Jibril AS. Ya Rasulullah. Tahukah engkau penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Kena mulai dari hari kematiannya. Sampai hari ini. Tak satu pun kiriman doa dari ahli baiknya. Suma na'uzubillah. Kapan kita mendoakan ayah dan ibu kita? Selama hidup pun kita belum sempat berbuat baik. Sudah mati pun kita tak sempat mendoakan ayah dan ibu kita. La ilaha illallah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa ni imamun zahidin. Berjalan bersama malaikat Jibril. Melewati satu buah kuburan. Diperlihatkan oleh Allah. Kemata Nabi Isa. Ada orang sedang diazab di alam kubur. Ada orang sedang disiksa di alam kubur. Diperlihatkan oleh Allah. Alangkah terkejutnya Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Wahai Jibril. Aku melihat orang sedang diazab oleh Allah. Aku melihat orang sedang disiksa oleh Allah. Kata Jibril. Wahai Isa. Benar. Nabi Isa pun melanjutkan perjalanan. Tiga bulan yang akan datang. Nabi Isa pun kembali lewat. Di jalan yang sama. Di kuburan yang sama. Alangkah terkejutnya Nabi Isa. Ketika dia lihat. Dulu ahli kubur itu diazab. Sekarang tidak. Dulu disiksa. Sekarang tidak. Apa yang dikatakan Isa AS pada Jibril. Wahai Jibril. Kenapa bisa? Dulu dia diazab. Sekarang tidak. Dulu disiksa. Sekarang tidak. Apa kata Jibril? Jibril menyampaikan pertanyaan Nabi Isa kepada Allah. Kemudian Allah menjawab. Apa kata Allah? Ya Isa. Apa kata Allah? Wahai Isa. Aku malu mengazab orang yang dalam perut bumi. Aku malu mengazab orang tua yang sudah mati. Sementara anak-anaknya masih mengingat Allah di atas muka bumi. Mungkinkah hari ini kita akan mengingat Allah setelah kematian ayah dan ibu kita? Atau pertanyaan besar. Mungkinkah anak-anak kita akan mengingat Allah setelah kematian kita? Maka tidak ada pilihan lain Pak. Cari mak bapak kita duduk bersama. Tahun 2019. Saya diminta khotib di salah satu masjid besar di Kabupaten Kampar. Tidak perlu saya sebutkan masjid mana. Habis khotib Idul Fitri, saya doa semua jemaah nangis. Habis itu saya pulang. Di tengah jalan mobil saya di stop oleh salah seorang jemaah perempuan. Umurnya 70 tahun. Ibu-ibu. Saya berhenti. Saya turun dari mobil. Saya tanya. Ada apa bu? Apa kata ibu itu? Ustaz. Ustaz tinggal di mana? Saya tinggal di Bekan Baru. Ustaz kenal dengan anak saya? Saya bilang siapa nama anak ibu? Diambilnya pena. Diambilnya kertas. Ditulisnya nama anaknya. Ketika dia tulis nama anaknya. Alangkah terkejutnya saya. Kenapa saya terkejut? Yang dia tulis itu bukan hanya sebatas kenal. Kawan saya. Hari-hari ngomong dengan saya. Anak dia itu hafis Quran. 30 juz. Alim. Hapal Quran di kepala 30 juz. Imam besar. Di salah satu masjid besar di Kota Pekan Baru. Apa katanya dengan saya? Ustaz. Itu anak saya. Saya terkejut. Anak dia itu hafis Quran 30 juz. Alim. Berapa tahun di pondok pesantren. Imam besar di salah satu masjid besar di Kota Pekan Baru. Tidak perlu saya sebut. Apa katanya? Ustaz. Dia itu anak saya Ustaz. Kalau Ustaz ketemu dengan saya. Sampaikan salam saya. Suruh dia tengok saya pulang ke rumah. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Suma na'uzubillah. Pantaskah kita jadikan sebagai seorang anak. Pulang ke rumah Pak. Demi Allah. Cari mak bapak kita. Demi Allah. Duduk bersama mereka. Senangkan hati mereka di sisa-sisa umur mereka. Demi Allah. Satu orang ibu bertanya dengan saya. Pak Ustaz. Anak saya dua orang. Satu orang telah pulang ke rumah. Menjelang lebaran ini. Satu lagi masih di Malaysia Pak Ustaz. Dia telpon saya. Dia tak bisa pulang Ustaz. Katanya gajinya belum keluar. Tunjangannya belum keluar. Tidak ada uang yang bisa dibawa. Oleh kerana itu dia mungkin pulang hari raya Aidul Adah. Apa kata maknya depan saya? Seandainya anak saya pulang dari Malaysia. Dia pinjam uang dengan kawannya. Dia bawa ke Indonesia ini. Hanya untuk beli tiket saya. Dia tak bawa hadiah untuk saya. Dia tak bawa kuih untuk saya. Dia tak bawa teh air untuk saya. Dia bawa baju selai saja. Dia berharap bertemu saya. Ingin melepaskan kerinduan. Apa kata maknya? Demi Allah. Kerinduan dia kepada saya. Adalah hadiah terindah. Yang pernah saya rasakan. Sampai saya mati. Mak bapak kita tak butuh harta kita. Dia butuh kita. Pulang ke rumah. Cari mereka. Duduk bersama mereka. Demi Allah. Baru nanti keberkaan demi keberkaan. Itu akan datang dalam kehidupan ini. Jika tidak pak. Demi Allah. Potong telinga saya. Hidup takkan berkah. Pantas rumah tangga kita tak pernah sakina. Pantas hidup tak pernah berkah. Pantas usaha tak pernah jadi. Jangan-jangan hubungan kita rusak. Dengan ayah dan ibu kita. Makanya oleh karena itu. Saya ingatkan kepada kita bersama. Bapak, ibu. Maaf. Ibu dulu belum nikah. Belum menjadi ibu-ibu. Belum menjadi istri orang. Ibu masih gadis. Kami pun belum menikah. Masih bujang. Maka anak gadis. Anak bujang. Kunci surganya. Allah letakkan kepada kedua orang tuanya. Ridha Allah. Ridha Allah bergantung. Ridha orang tua. Tapi ketika ibu sudah nikah. Jadi istri orang. Kami sudah menikah. Jadi suami orang. Maka kunci surga para istri. Allah letakkan pada suami. Kalau ibu ingin minta surga. Ingin masuk surga. Minta kunci dengan suami. Walaupun suami belum ke masjid. Walaupun suami belum bisa. Belum bisa lancar baca Quran. Walaupun suami belum sesoleh orang lain. Tapi kunci surga. Allah letakkan pada suami. Tapi kunci surga para suami. Di mana Allah letakkan. Kunci surga kami para suami. Ada pada kedua orang tua kami. Terkhusus kepada ibu kandung kami. Maka kata Nabi. Istri bodoh. Istri bodoh. Istri bodoh. Istri zalim. Istri yang melarang suaminya. Dekat dengan orang tua kandung suaminya. Bodoh. Kami dalam rangka meminta kunci surga. Bu, Pak. Demi Allah. Kita tak lama nikah dengan istri kita, Pak. Kita takkan lama bertahan di rumah tangga. Paling-paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 40 tahun, 50 tahun paling tinggi. Suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak kematian. Perceraian yang akan memisahkannya. Tapi dengan ayah dan ibu kita. Demi Allah. Sampai kiamat. Takkan berpisah hubungan itu. Hari ini lucu. Bini awak. Bercokak dengan umat awak. Awaklah soto lubungi ke umat awak. Sumbana uzbillah. Pantas hidup tak berkah. Pantas tidak ada sakinah di kehidupan ini. Pulang ke rumah. Masih ada. 26, 27 syakban. Masih ada 3 hari lagi menjelang Ramadan. Cari mak bapak kita. Yang tak punya uang. Cari mak. Tak ada alasan tak punya uang. Tak ada alasan susah. Demi dunia. Demi harta. Demi mobil. Kita rela susah. Tapi demi orang tua. Kita hitung-hitungan untuk menjenguknya. Sumbana uzbillah. Pulang ke rumah. Duduk bersama mereka. Senangkan hati mereka. Sesaat saja kita berada di hadapan mereka. Sudah cukup bagi Allah. Untuk menjadikan anaknya berkah dan sakinah di kehidupan dunia ini. Kalau ini yang kita amalkan demi Allah. Bapak akan melihat Ramadan tahun ini. Menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita akan melihat Ramadan tahun ini. Menjadi Ramadan yang terindah. Demi Allah. Tidak ada kesempatan untuk kedua kalilah. Inilah kesempatan pertama. Dan kesempatan terakhir. Gunakanlah kesempatan ini. Saya pribadi. Dan kita bersama. Banyak dalilnya Quran. Banyak. Dan Tuhanmu telah mengatakan. Sembahlah Allah. Dan kemudian berbuat. Baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa'abudullahu wa la tusriku bihi say'a. Wa bilwalidaini insana. Sembahlah Allah. Jangan kalian sekutukan dia dengan apapun. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maka saya ingatkan pada kita bersama. Bapak ibu. Kita jadi orang. Jadi pegawai. Jadi pejabat. Punya jabatan. Punya harta. Bukan kena mertua kita. Bukan kena istri kita yang mendorong. Kita jadi orang hari ini. Jangan-jangan kena keberkahan ayah dan ibu kita. Doanya yang tak pandai tulis. Baca di kampung.